Karena jika kita penjemuran itu terik, langsung kita masukkan dalam rumah yang gelap, nanti bisa bermasalah di penglihatannya teman-teman. Banyak sekali terjadi seperti katarak itu faktornya juga pengaruh dari penjemuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Ecosforog ya. Channel yang selalu konsisten, membahas dunia burung kenari, siskin, fins, dan perlawatannya. Di video kali ini saya akan berbagi tips perlawatan di musim hujan teman-teman ya. Ini masih di kandang sederhana saya. Di dalam sini memang tidak saya keluarkan ya, karena banyak banget yang loloh atau sedang bertelur teman-teman. Sebagian juga sudah saya taruh di luar semua ya. Jadi jangan kemana-mana, supaya tidak ketinggalan tips-tips terbaru tentang dunia burung kenari, siskin, fins, dan perlawatannya di musim hujan. Oke, langsung saja kita ke depan ya teman-teman ya. Let's go! Oke, teman-teman. Ini ya, sekarang kita sudah jemur semua teman-teman, di depan ini. Kita sudah jemur semua dan saya dibantu salah satu ponakan saya ini. Di musim hujan ini teman-teman, itu sangat penting banget ya. Jika ada panas sedikit, kita tetap manfaatkan teman-teman. Karena apa? Karena biasanya kondisi di musim hujan itu dingin ya. Biasanya burung pada ngedrop teman-teman. Burung pada ngedrop, jadi kita harus memanfaatkan panas yang ada. Ini sebagian teman-teman yang di dalam tadi, biar di dalam karena masih pada yang loloh ya. Dan juga masih ada yang ngeram. Untuk kenari sendiri teman-teman, kenari sendiri itu penjemuran kurang lebih setengah jam cukup ya teman-teman. Untuk penari sendiri, penjemuran kurang lebih setengah jam cukup. Kalau untuk red skin, sama. Kenari setengah jam saja cukup teman-teman. Kalau untuk black strut, mungkin sedikit kuat ya. Jadi tidak masalah kalau mau kita kasih sebuah jam, satu jam setengah itu tidak masalah. Dan di sini saya juga jemur untuk pautan seperti ini teman-teman. Pautan seperti ini ya. Ini belum makan sendiri. Dia masih di luar hidupnya. Saya jemur karena cuaca di sini dingin ya. Jadi untuk daya tahan tubuh dia saja. Kalau tidak kita jemur, itu nanti bermasalah teman-teman. Di kondisinya. Oke, dan di sini juga saya jemur pautan ini ya teman-teman. Biasa ya ya. Ini juga saya jemur. Untuk paut-paut seperti ini. Biasanya sih kisaran sepempat jam saja teman-teman. Sepempat jam sudah kita angkat ya. Di waktu penjemuran sendiri, teman-teman bisa menambahkan air ya. Air minum. Biasanya sih kalau jemur pagi seperti ini, burung-burung pada mandi semua ya. Jadi biar lebih fresh, badannya lebih seger. Burungnya lebih sehat juga teman-teman. Karena di sini itu cuaca kadang mendung, kadang panas. Jadi kalau ada panas sedikit seperti ini, kita tetap harus manfaatkan ya teman-teman. Kita manfaatkan panas di sini walaupun sebentar ya. Tidak apa-apa yang penting. Tidak ada angin besar teman-teman di sini. Kalau ada angin besar, kita tidak perlu menjemur ya. Sangat berbahaya sebenarnya kalau angin besar itu. Apalagi untuk burung-burung impor teman-teman. Kelemahnya burung impor itu cuma satu ya di anginnya. Kalau dipanas sama dingin, dia masih kuat. Tapi kalau di angin besar itu tidak kuat dia. Dan di musim hujan seperti ini teman-teman, untuk kenari sendiri, itu kenari sendiri bisa sering dikasih pisang tidak apa-apa teman-teman. Karena biasanya kenari di musim seperti ini itu pencernaannya kurang bagus ya. Jadi kita kasih pisang tidak apa-apa. Biar lebih sehat burungnya juga, pencernaannya lebih bagus. Lebih sering lebih bagus teman-teman. Di musim khususnya musim dingin ya, musim dingin, musim hujan itu lebih bagus. Dan untuk pemberian sayuran sendiri, untuk musim hujan ini saya tidak berikan sawi teman-teman. Saya berikan daun ginceng ya. Daun ginceng, biasa saya ambil, saya memang tanam di samping rumah. Tanam di samping rumah itu untuk kebutuhan burung saya. Biasanya saya ambil beberapa, daunnya yang cukup lebar-lebar. Terus nanti saya cuci, saya berikan. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, daun ginceng itu seperti ini teman-teman. Jadi ini sangat bagus sekali. Saya referensikan untuk teman-teman. Bagus banget untuk kesehatan burung. Untuk fins, untuk kenari, untuk siskin, bagus banget. Itu ya teman-teman ya, daun gincengnya seperti itu ya. Mudah banget nanamnya. Jadi tinggal tancap aja hidup teman-teman. Tidak perlu susah-susah untuk tanamnya. Ini baru jasa tanam juga nih. Baru jasa tak tanam. Alhamdulillah sudah hidup. Baru dua hari kemarin. Dari batang ya. Di musim seperti ini, sering lebih bagus teman-teman untuk daun gincengnya. Dan disini memang salah satu kandang ini, umbaran ini saya jadikan satu teman-teman. Jadikan satu untuk semua jenis burung ya. Karena kendala tempat juga yang tidak ada, kandang juga minim ya teman-teman. Jadi saya jadikan satu aja lebih simple. Yang penting untuk makanan jenisnya sama teman-teman ya. Disini untuk siskin BAS dari paut itu sudah terbiasa makanan kenari teman-teman. Jadi tidak ribet ya. Dan lebih mudah juga nyarinya. Ya setelah ini teman-teman bisa masukkan ya untuk pautnya dulu karena ini sekitar sudah seperempat jam teman-teman. Untuk paut-paut seperti ini bisa dimasukkan aja karena biasanya sudah tidak kuat teman-teman. Dan setengah seperempat jam aja cukup lah untuk sinar mataharinya. Untuk burung lain mungkin nanti untuk kenari mungkin nanti nunggu setengah jam sebelum saya masukkan. Karena ini teriknya cukup bagus teman-teman. Panasnya cukup bagus. Dan untuk kresiskin juga mungkin sebentar lagi saya masukkan. Setelah ini nanti kita rawat di dalam. Kita bersihkan kandangnya. Kita ganti air minumnya. Dan kita memberi ekstra fooding ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Apa namanya? Daun ginseng ya teman-teman. Untuk rawatan di dalam itu yang nelur, yang masih ngeloloh itu rawatan biasa aja teman-teman. Dan untuk kebelian daun ginseng masih tetap ya. Karena posisi ngeram itu kondisinya juga lagi tidak fit. Jadi kita harus pinter-pinter mengkondisikan juga teman-teman. Setelah dijemur ini jangan langsung dimasukkan ya. Jangan langsung dimasukkan apalagi tempatnya teman-teman itu gelap. Jangan. Jadi nanti setelah penjemuran baru kita angin-anginkan dulu teman-teman. Kita angin-anginkan dulu di teras. Sekiranya seperempat sampai setengah jam baru nanti kita rawatan di dalam yang dimasukkan. Karena jika kita penjemuran itu terik. Terik langsung kita masukkan dalam rumah yang gelap. Nanti bisa bermasalah di penglihatannya teman-teman. Banyak sekali terjadi seperti katarak itu faktornya juga pengaruh dari penjemuran dan langsung dimasukkan tempat gelap ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Supaya burung kita tetap sehat. Oke teman-teman mungkin itu saja ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Bagi teman-teman yang belum bergabung bisa subscribe channel saya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan informasi tentang dunia burung kenari, siskin, fins, dan perawatannya pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kicau Mania. Terima kasih telah menonton